Halo Sobat Youtuber, bertemu lagi dengan Mimin. Oke, seperti biasa, Mimin mau unboxing bareng lagi guys. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, and subscribe-nya dulu guys. Oke, karena subscribe itu gratis. Jadi, buat teman-teman jangan lupa ya, like, share, and subscribe-nya. Oke, kita lanjut aja. Oke, langsung saja kita buka barangnya. Oke, kita mendapatkan apa? Oh, yang pertama keluar adalah secari kertas surat cinta guys. Oh, ini adalah buku panduannya guys. Dan seperti apa? Di sini tulisannya seperti tulisan Cina. Oke, kita buka lagi. Dan di sini tulisannya tulisan bahasa Inggris juga, oke? Oke, karena Mimin nggak paham, oke? Kita simpan aja dulu ini. Jadi, kita ambil barangnya dulu, oke? Nah, di sini kita ambil barangnya. Oh, agak-agak berat juga ya. Cuman Mimin belum tahu ini, belum Mimin ukur. Oke, kita mendapatkan kabel untuk pengecasannya. Oh, ini sepertinya kabel type C guys. Wow, sangat loudest Charlie. Berarti ini adalah pengecasan sangat cepat sekali ya. Kan sudah menggunakan type C. Oke, kita simpan dulu. Kabel USB-nya juga kita simpan. Oke, kita buka. Iya, inilah dia barangnya guys. Iya, ini adalah headlamp ya untuk di kepala. Oke, langsung saja kita buka ikatannya. Dan di sini Mimin lihat ikatannya cukup halus sekali ya. Dan tebal. Jadi, tidak mudah putus ya. Terus, dari bobotnya juga gak terlalu berat-berat banget. Dan di sini cukup kuat sekali nih. Oke, kita lihat-lihat dulu seperti apa. Oh, di sini ada kabel untuk pengecasan ya. Ya, seperti ini. Di sini untuk type C ya, kabel pengecasannya. Dan di sini juga ada untuk pengecasan untuk handphone. Jadi, bisa juga ini untuk pengecasan di handphone. Jadi, kalau handphone kita kehabisan, kita bisa juga pengecas dari sini ya guys. Oke, kita tes. Kita tekan tombolnya. Nah, ini adalah tombol manual ya. Karena di sini ada dua. Tombol manual dan tombol otomatis ya. Nah, di sini adalah flash SOS. Dan ini adalah mode redup. Nah, dan ini adalah otomatis. Jadi, kalau kita tekan ini, dia akan otomatis mati. Seperti ada sensornya guys. Nah, seperti ini. Dia akan mati. Jadi, kita tidak usah repot-repot lagi. Menekan lagi cukup kita tangan di depan. Maka, dia akan otomatis nyala. Dan yang kedua kalinya, dia akan mati. Seperti itu guys. Oke, sangat keren sekali dan menarik ya. Nah, jadi buat teman-teman, jika ingin seperti ini, banyak sekali di toko-toko online dan harganya cukup terjangkau ya. Buat teman-teman. Oke, kita lihat juga. Oh, ya sob. Mimin lupa ya. Untuk kapasitas baterai, ini adalah baterai litium ya. 18.650. Yaitu 2.600 mAh ya. Dengan tampilan dayanya. Dan disini, metode daya pengisiannya langsung cepat ya. Karena tadi tuh, menggunakan Type-C ya. Sudah Type-C. Dan dari beratnya ini, sekitar 320 gram guys. Jadi, menurut Mimin ini cukup menarik guys. Buat teman-teman yang ingin silahkan banyak sekali di toko-toko online ya. Oke, kita lihat aja dulu sementara. Mimin lagi muternetik dulu nih. Seperti apa ini kelebihan-kelebihannya. Karena ini membuat Mimin cukup keren gitu guys. Dan Mimin ulang lagi, produk ini bahannya adalah paduan dari ammonium dan ABS ya. Jadi, sudah ada fitur bank yang dapat mengisi daya ponsel dan perangkat lainnya. Jadi, seperti itu guys. Dan Mimin ulangnya pun bisa kita atur-atur ya. Ke atas, ke bawah seperti ini. Jadi, disini juga ada mereknya juga ya. Yang kurup Cina. Oke, kita lanjut lagi guys. Dan disini Mimin ulang juga dari ikatannya untuk di kepala ini. Lembut sekali guys. Lembut dan kuat ya. Dan disini pun untuk di depannya juga ampuk guys. Jadi, aman lah buat ke kita. Oke, jadi kesimpulannya. Headlamp ini cocok untuk pendakian gunung. Buat teman-teman di luar ruangan. Ataupun berkuda. Dan melihat pemandangan-pemandangan di malam hari guys. Seperti itu guys. Dan bisa digunakan untuk power bank juga guys. Jadi, mengisi daya ponsel saat ponsel kehabisan daya. Oke, untuk mempersingkat waktu. Kita langsung tes aja di luar rumah guys. Seperti apa terangnya. Yuk langsung saja kita lihat. Sekarang kita sudah ada di luar ya. Kita akan tes. Seperti apa hasilnya. Apakah ini sangat bagus. Atau tidak. Oke. Kita langsung saja praktekkan guys. Oke, ini adalah mode pendek ya. Cukup terang dalam keadaan lampu menyalah ya guys. Nah, ini adalah mode redup ya. Dan ini adalah mode SOS. Oke, kita lihat hasilnya. Ini mode terang guys. Dalam keadaan pendek ya guys. Nah, lihat terang sekali guys. Oke, kita lihat. Oke, kita pendekkan. Kita mode jerak jauh guys. Nah, seperti ini hasilnya guys. Cukup lumayan terang guys. Oke, kita zoom ya. Seperti ini guys. Jadi, kita putar-putar dari sini aja. Nah, ini mode jadi besar. Ini jadi kecilnya guys. Ini cukup terang sekali guys. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita simpen di sini. Tadi kita menggunakan tombol manual. Dan ini menggunakan tombol otomatis ya. Sistem induksi. Jadi, cukup dengan tangan. Dia akan otomatis mati. Seperti ini. Oke, itu saja yang bisa memiliki unboxing dan review. Dan, buat teman-teman. Jika ada pertanyaan. Silakan aja tulis di kolom komentar. Oke. Dan jangan lupa. Untuk like, share, and subscribe-nya. Oke. See you. Sub indo by broth3rmax